Nah, surat sekalian. Yang memastikan penyidik koda Metro C akan mengusut untas kasus penjabulan yang dilaporkan oleh AG. Dalam prosesnya, penyidik juga akan melibatkan ahli untuk membantu penyelidikan. Sebelumnya, kuasa hukum AG mengatakan Todingalo mengatakan dugaan penjabulan AG dilaporkan setelah tindak pidana tersebut terungkap dalam persidangan. Dalam sidang, kasus penganian berat terhadap David Ozora, pengadilan negeri Jakarta Selatan, terungkap bahwa ada dua pihak yang bersetubuh dengan AG. Namun, mengatakan memastikan hanya Mario yang dilaporkan ke pihak kumpulisan atas penjabulan tersebut. Pengadilan mengatakan terdapat delapan bukti yang dilampirkan atas dugaan penjabulan oleh Mario Dandi. Salah satu fakta persidangan soal persetubuhan AG dengan Mario Dandi. Pihak AG melaporkan Mario dengan pasal 76E, jumlah pasal 82, Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun, Mario Dandi saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus penganian terhadap David Ozora. Mario saat ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Mario Dandi enggan berkomentar apapun soal dugaan penjabulan terhadap AG ini. Yang hanya terdiam saat ditanya soal dugaan penjabulan yang dilakukannya. Mario hanya menjawab pertanyaan soal dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh ayahnya Rafael Aluntrisambodo. Mario diketahui menjadi saksi atas perkara sang ayah yang sedang dilidik oleh KPK pada Senin 22 Mei. Namun, dia mengaku tak mengetahui apa-apa karena tak memegang ponsel. Komunikasi yang terbatas di ruang tahanan membuat Mario tak mengetahui apapun mengenai kondisi sang ayah. Dia juga mengaku belum sempat bertemu Rafael sejak menjalani proses hukum ini. Terima kasih telah menonton!